Intro Sebagai bentuk kepedulian sosial di tengah merebaknya pandemi COVID-19, Brimob Polda Kalsel bekerjasama dengan Pores Banjarbaru dan Kodim 1006 Martapura serta Densipur selasa kemarin membuka dapur umum untuk masyarakat yang terdampak COVID-19. Dapur umum untuk masyarakat terdampak COVID-19 itu didirikan di Jalan Kemuning, Kota Banjarbaru. Puluhan petugas TNI Pori tampak saling bekerjasama memasak secara langsung makanan yang akan dibagikan kepada ratusan masyarakat serta pekerja informal di Kota Banjarbaru. Sementara untuk pembagian makanan, meski dipadati oleh ratusan warga, pembagian berlangsung dengan cara physical distancing atau tetap menjaga jarak dan warga pun juga diberikan masker. Salah seorang petugas kebersihan Mariatul merasa sangat bersyukur dan berterima kasih atas adanya pembagian makanan gratis dari Brimob Polda Kalsel ini. Tidak ada dengar dari siapa-siapa, cuma sambil lewat tadi kan ada tulisan dapur dapur labangan kalau ibu kerjanya sehari-hari apa? di kebersihan, nyapu jalan nah ini kan hari ini pembagian makanan, harap nih ibu selain makanan apa aja lagi ibu harapannya bu? harapannya ada yang lebih lah dari yang ini kalau bisa ada sembako ya pas uangnya gitu pak sembako belum pernah dapat? belum belum ya? kemarin ada pembagian tapi kita nggak dapat? nggak dapat kita, cuma 20 orang dipilih sementara Dansat Brimob Polda Kalsel, Kombes Polroni Suseno menyatakan prihatin atas pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini karena situasi ini telah membuat banyak masyarakat tidak dapat bekerja untuk sementara sehingga perekonomian mereka menjadi menurun ia berharap dengan adanya dapur umum ini dapat mengurangi beban dari masyarakat kurang mampu dan pekerja informa kami melakukan kegiatan bakti sosial bakti sosial, berbagi dengan masyarakat dan ini khusus untuk kami sendiri di bulan ini adalah kegiatan yang kelima berapa target akan beri masaknya? kami, target kami adalah seribu bungkus yang akan kami bagikan bagikan ke mana? agak masyarakat yang membutuhkan, terutama ojol, kemudian mohon maaf pemulung kemudian parkir, tungan parkir, nah seperti itu jadi intinya sasaran kami adalah buruh atau pekerja harian yang selama ini mungkin selama wabah ini menjangkit mereka kesulitan untuk mencari pekerjaan, untuk menghidupi keluarganya tidak cuma hari ini berarti? kenapa? tidak cuma hari ini tidak cuma hari ini, ya ini memang program kami jangka panjang kegiatan berbagi kepada masyarakat terdampak COVID-19 melalui dapur umum ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 Muhammad Lutfidarlan Depahami mengaporkan dari kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan selamat menikmati